Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi ya di channelnya aku Nierni jadi hari ini aku baru selesai belanja, sebenarnya hari kemarin juga aku udah belanja cuman di tempat yang kemarin aku belanja ada beberapa barang yang dari salinya kosong makanya hari ini aku belanja ke tempat kerusiran yang satu lagi sebenarnya belanjaan aku kemarin itu lebih banyak ya dari hari ini cuman kemarin aku gak sempet videoin aku belanja apa aja tapi teman-teman bisa liatkan di rak warung aku keliatannya ini lebih penuh dari biasanya karena kemarin emang udah disusun langsung ke tempatnya nah teman-teman jadi ini warung sederhananya aku seperti ini ya sederhana banget karena emang dari awal buka aku cuman apa modal sederhana ya cuman di bawah 1.500.000 dan ini aku masih di tempat yang lama aku masih pergunakan ruang tamu oke kita lanjut dulu ke belanjaan yang hari ini ya ini sebagian belanjaan hari ini yang belum selesai diperasikan nah ini ada pampers juga ini aku baru ya stock pampers karena emang banyak yang minta jadi aku adain tapi ini aku baru stock beberapa aja belum terlalu banyak ini ada size M sama size L dan ini ada kecap bango ini yang ecaran seribu ada susu kental manis juga yang saset nah ini aku beli gude ini aku beli satu pak ini ada beberapa rokok juga ini aku belinya gak banyak soalnya kemarin udah beli terus ini ada kopi-kopian kalau untuk kopi-kopian ini aku sengaja beli agak banyak ini kopi yang ecarannya seribu di aku tuh ini laris banget jadi aku belinya sedus-sedus lanjut kalau ini yang di box ini tuh sisa belanjaan aku kemarin karena diraknya penuh ini gak muat jadi sementara aku simpen dulu disini dan hari ini mungkin aku mau pajangin aku mau beresin hari ini oke lanjut ini aku ada beli kemiri ini aku belinya cuman satu kilo kalau di aku kan ini jualnya per 100 gram jadi nanti aku timbang ulang dibungkusin lagi lalu ini aku beli gula pasir aku beli 5 kilo ini yang ukuran 1 per 4 250 gram kalau untuk stok terigu ini yang stok di rumah ini masih ada sedikit barusan mau beli tapi disananya masih kosong jadi aku gak beli terigu terus ini ada stok minyak goreng ini yang ukuran 1 liter merek sip ini masih stok yang kemarin nah ini kita review ya sekarang ada apa aja sih di warung aku yang cuman modalnya di bawah 1.500.000 ini pertama ini aku ada stok obat-obatan ini ada beberapa merek obat ya seperti tolak angin promah bodrek dan yang lainnya ini stok obat aku simpen disini lanjut ini ada kue-kue aku taruhnya disini terus ini ada stok rokok aku masih taruhnya disini di laci karena aku belum punya etalasi rokok dan kalau yang stok untuk bungkusannya ini aku masih taruhnya di dus kalau di laci tadi kan aku suka di ecer jualnya jadi kalau yang jual batangan tadi aku taruhnya di laci kalau ini aku taruh di dus ini buat yang perbungkus perbungkusnya sama sekalian stok juga aku simpannya disini ini aku cuma ada beberapa merek aja sih rokoknya gak terlalu banyak ini untuk kue-kue aku taruhnya disini pakai keranjang kecil lanjut ini kerak sebelahnya disini ada macam-macam bumbu kayak roiko masako kecap kayak gitu terus dibawahnya ini ada terigu ada gula pasir ukuran seperempat nah kalau yang sebelahnya sekarang ini rak pajangan aku untuk sementara aku pindahin kesini untuk nyimpen-nyimpen jajanan kayak gitu sama minyak goreng ini dulunya pajangan ya buat di ruang tamu raknya tapi karena aku emang belum beli lagi rak untuk di warung jadi untuk sementara aku pakai ini tapi lumayan lucu juga sih jadinya aku taruh jajanan di bawahnya aku taruh minyak goreng nah ini minyak gorengnya sekarang aku udah bisa pakai label harga kayak gini teman-teman ini kemarin aku beli alatnya dari merek joycon kayak gini teman-teman kebenaran aku belinya dapat harga murah cuma 37.000 itu udah lengkap ya ada isinya sama tintanya juga jadi mempermudah juga sih buat yang beli gak usah repot-repot gitu harus nanya ini berapa ini berapa kalau udah ada labelnya kan dia jadi langsung tahu oh ini harganya sekian gitu maksudnya nah kita lanjut lagi ya ini di rak sebelahnya ini kalau yang paling atas ini ada snack bukan snack sih biskuit ya kayak cokopay ada roman abati beng-beng kayak gitu aku taruhnya itu yang paling atas kalau di bawahnya ini ada snack snack gitu ini kebanyakannya caranya yang 2000 kalau untuk snack lumayan lah ya ini ada beberapa macam lumayan lah banyak pilihannya biar anak-anak nggak bosen nah selain snack ini di rak sebelahnya juga ada stok mie instant dan ini juga emang harus banyak pilihannya ya banyak rasanya ini aku ada dari bihunku ada yang kuah sama yang goreng terus kalau mie kuahnya itu ada dari indomie ada dari sedap juga dan mie gorengnya pun sama ada dari indomie sama mie sedap kalau ini rak yang paling bawahnya ini ada stok sabun-sabun teman-teman nah ini kayak chip tadian juga aku udah pakai label harga ya jadi biar yang beli itu lebih mudah lanjut lagi ini untuk rak sebelahnya ini rencengan kopi macam-macam kopi aku gantungnya disini ya teman-teman ini kemarin banyak yang nanya aku belinya dimana ini aku belinya online ya teman-teman ini namanya rak jilbab ini sebenarnya rak untuk jilbab tapi bagus kok teman-teman aku pakai untuk naruh rencengan kopi kayak kecap rencengan saus rencengan nah mungkin itu aja sih teman-teman ya teman-teman udah pada tau kan udah lihat gimana kondisi warung aku ada apa aja di warung aku dengan modal yang sangat minim ya cuman di bawah 1.500.000 tapi lumayanlah segini udah termasuk lengkap ya teman-teman oke jadi sampai disini dulu ya videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe terima kasih ya udah nonton abone 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 Terima kasih.